Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Pakar, bolehkah aku tahu siapa kamu? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam dan Sekte Bunga. Apakah kamu benar-benar berniat mengintervensi? Mata Liu Chang gelap dan padat saat dia menatap raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Douki di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, sudah jelas bahwa itu orang ini datang dengan maksud buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberi Liu Chang balasan. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liang Jun di depannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Yao Hua Liang Jun dengan kejam menembak ke arah Liu Chang seperti peluru meriam. Kamu mencari kematian. Petik satu petik satu. Ekspresi Liu Chang menjadi suram ketika dia melihat serangan sosok emas. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liang Jun memancarkan. Bang, dan meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Hari ini, ketua ini akan melihat dari mana kamu berasal karena kamu berani campur tangan dalam masalah sekte langit mendalam aku. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu muncul, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara biadab, Great Hell Dragonfish. Petik satu petik satu. Mengaung. Douki segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat tangisan Liu Qing terdengar. Ia dengan cepat mengumpulkan dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum mengejutkan karena mengeluarkan suara gemuruh dan merobek udara. Menciptakan angin yang menakutkan saat itu dengan kejam berenang menuju raksasa emas. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya ketika menghadapi serangan sengit Liu Chang. Dia mengungkapkan sepasang mata emas yang dingin dan acu-ta-acu. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, diperketat. Setelah itu, sebuah pukulan dilemparkan tanpa aksi mewah. Pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang. Petik satu petik satu. Tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga besar hitam. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seperti banjir pada saat bersentuhan. Suara tangisan yang menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu tersebar dengan paksa. Angin sisa itu menembus ruang dan menyerang Liu Chang, yang ekspresinya berubah. Bam bam. Petik satu petik satu. Tubuh Liu Chang buru-buru menarik diri saat merasakan kekuatan menakutkan yang menuju ke arahnya. Tapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara yang rendah dan dalam meledak ke tubuh Liu Chang sebelum pasukan itu menyerang. Boom-boom. Petik satu petik satu. Udara eksplosif yang tiba-tiba ini meledakan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu setinggi seratus kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan. Menutupinya dengan retakan padat. Akhirnya, itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis. Sok segera terungkap di mata para ahli sekitarnya dari sekte langit mendalam ketika mereka melihat bahwa itu Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan bahwa itu Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala sekte langit mendalam tidak sepenuhnya berdasarkan prestasi. Ia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun. A. B. Dia adalah yang terkuat di grup mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa itu orang ini dengan kekuatan puncak Douzun. Tidak dapat bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar menakutkan ini? Petik 1. Sebuah flicker dengan cepat melintas mata para ahli dari sekte langit yang mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun. Terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa itu kekuatan orang ini. Setidaknya, mencapai dua perubahan atau perubahan tiga puncak Douzun. Bastard, Elder Q dan yang lainnya, serang bersama dengan kepala ini. Petik 1. Liu Chang sedih berjuang untuk naik dari debu batu pada saat ini. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya dan dengan marah meraung. Elder berjubah hitam seperti bambu, yang pertama menyerang. Tampak berbeda ketika dia mendengar suara gemuruh. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menganggup dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa mendapatkan lebih dari tangan atas meskipun ia memiliki tiga cangepi kekuatan Douzun. Mengaung. Para ahli yang tersisa dari sekte langit mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka dalam menghadapi raungan Liu Chang. Douqi melonjak dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Douqi yang sangat kuat merobek ruang dan meledak secara eksplosif. Lebih dari sepuluh elit Douzuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampaknya gemetar sebagai hasilnya. Hati-hati. Ekspresi Yun Yun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang bersamaan. Dia buru-buru berteriak. Ham! Petik satu petik satu. Raksasa emas itu mendengus dingin ketika menghadapi serangan bersama kelompok Liu Chang. Dia maju bukannya mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya emas yang cerah meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam marah. Istirahat. Tanpa menggunakan keterampilan Douz, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Pukulan dilemparkan dan ruang runtuh. Banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Petik satu petik satu. Tinju mas raksasa terlempar. Dan semua keterampilan Douz pada dasarnya meledak pada saat ini. Bada yang menakutkan menembus angkasa. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli mendalam sky sekte ini. Druk! Druk! Petik satu petik satu. Dengan kekuatan yang menakutkan seperti itu, semua orang selain Liu Chang dan tetua hitam berjubah bambu mengeluarkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti canon balas terbang yang digosok di tanah dan dengan keras terbang seribu kaki. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari sekte langit mendalam yang pingsan. Tidak ada yang tahu jika mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang yang bergandengan tangan, mereka tidak dapat menyebabkan setan emas itu membahayakan. Siapa kamu sebenarnya? Kita bisa membicarakan berbagai hal dengan baik. Petik satu. Liu Chang melihat mata emas yang dingin dan acuh-ta'acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Petik satu petik satu. Raksasa emas itu mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju satu langkah demi satu, dan bayangan besar menutupi tanah, tampak seperti dewa kematian yang turun. Melarikan diri, Liu Chang mengerti bahwa itu tidak mungkin raksasa emas itu melepaskannya. Dia merasakan hasrat pembunuh yang raksasa emas itu lempar padanya. Dia sangat tegas saat kakinya dengan keras menginjak tanah. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan! Setelah kepala ini memastikan identitas kamu, aku pasti akan membuat kamu menderita takdir lebih buruk daripada kematian. Kegusaran berkedip di mata Liu Chang saat ia melarikan diri dengan liar. Dia telah menikmati banyak mata hormat dimanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari sekte langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam kondisi yang menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, cahaya tiba-tiba berkelap-kelip di langit. Sebuah cahaya kemasan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba meledak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Mengapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja bangkit ketika tinju logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Grup, petik satu, petik satu. Pertahanan douki pada tubuh Liu Chang benar-benar tidak berguna pada saat ini. Kekuatan yang menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan menghancurkan organ internalnya dan bahkan tulangnya menjadi debu. Grup, petik satu, petik satu. Segar darah segar yang berisi beberapa organ internal hancur meludah keluar dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan ganas dari sebelumnya masih tetap di wajahnya, tetapi hidup dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang gila saat itu muncul. Dia baru saja mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kagum sesepuh bunga sekte setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan sebuah pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acu-ta'acu itu menatap ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir, suara desis angin tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu sedang melihat langit itu. Belah angka cek segera ditembak dan hancur ke tanah. Itu adalah tetua mendalam sky sekte yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa tokoh hitam lainnya bergegas di belakang angka ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu, kamu adalah Ratu Medusa. Petik 1 Yun Yun memandang sekelompok orang yang telah muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat dingin dan cantik. Sebuah kejutan langsung muncul di wajahnya saat dia berteriak dengan tidak percaya. Kepala sekte dari Misty Cloud Sekte, Yun Yun. Petik 1 Alis Kailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun Yun. Matanya yang cantik bergeser ke raksasa emas itu dan dengusan lembut terpancar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan sikap cemas dan marah seperti itu ketika dia mendengar bahwa itu flower sekte sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut ketika dia melihat Kailin melihat ke atas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam. Siaoyan. Tokoh nalan Yan Ran yang indah di samping sedikit membeku ketika dia mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat tercengang. Dia tidak percaya bahwa itu orang ini. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan kelompok dari mendalam sky sekte. Akan menjadi Siaoyan. Cahaya emas meledak dari raksasa emas di depan banyak pasang mata. Tubuhnya cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi sosok yang kurus. Haha, apa kamu baik-baik saja. Petik satu petik satu. Sosok kurus berbalik. Dan wajah yang dikenal muncul di depan mata Yun Yun dan nalan Yan Ran. A. Jadi dia tidak mencapai posisinya berdasarkan prestasi. B. Lebih seperti dia sedikit kurang kuat untuk posisinya.